bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut disampaikan tentang bagaimana cara mengupload atau mengedit soal yang bertipe atau tulisannya bahasa Arab kita login dulu nah sini ada dashboard data modul data peserta dan data tes kita klik yang data modul kita pastikan topiknya disini sudah ada nah ini sudah ada bahasa Arab lalu klik soal nah lalu pilih topik-topiknya di sini yang bahasa Arab di soalnya bisa copy paste ke sini kita buka Microsoft Word nya copy copy nya harus tagnya aja jangan sampai seperti ini kalau ini nanti copy tabel jadi copy nya tagnya aja nah segini nah ini kontrol C disini kontrol V nah sudah sesuai lalu ininya dibawa ke kanan lalu ini pilihan ganda putar sekali tidak simpan nah sudah halo bagaimana jawabannya nah soal yang tadi itu jawabannya belum ada opsi ABCDE nya nah untuk menambah jawaban di sini diklik soalnya yang ada tanda tanda tanya ini tambah jawaban klik nah ini jawaban A copy sama pastian yang di copy hanya tagnya saja nah ini rataan kanan ini kan jawaban yang salah ya nah ini jawaban yang benar pada posisi berikutnya ini salah oke simpan lalu copy lagi sekarang nah perataan kanan nah ini sekarang jawaban benar kemudian kemudian ini yang C ya salah kemudian ini yang D di paste lagi perataan kanan lalu simpan dan terakhir oke untuk kulihatnya cek di sini taftar soal.com Tata kanan kanan lalu simpan untuk kulihatnya cek disini daftar soal nah jadi posisinya ada di sini ya tuh udah jadi jadi kalau bahasa Arab tidak boleh menggunakan import soal word ya itu nampaknya terkait dengan bagaimana cara mengimport soal yang bertuliskan atau fonnya bahasa Arab demikian yang dapat disampaikan Allahul muafiq ila komitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai